Halo co-friends, jadi disini kita akan mencari nilai limit x mendekati pi per 4 dari cos 2x per akar 2 cos x dikurangi 1. Ini ya soalnya teman-teman. Dan kita tahu ya teman-teman kalau misalnya nilai pi itu adalah 180 derajat, maka pi per 4 nilainya adalah 180 derajat dibagi 4 yang hasilnya adalah 45 derajat. Maka kita tahu bahwa limit x mendekati pi per 4 itu sama dengan limit x mendekati 45 derajat teman-teman. Jadi selanjutnya kita bisa cari nilai dari limit ini menggunakan metode substitusi teman-teman. Mari kita substitusikan x mendekati 45 derajat ke dalam pecahan. Maka menjadi cos 2 dikali 45 derajat per akar 2 cos 45 derajat dikurangi 1. Dan kita tahu bahwa 2 dikali 45 derajat itu hasilnya adalah 90 derajat, maka cos 2 kali 45 derajat itu hasilnya adalah cos 90 derajat teman-teman. Dan selanjutnya kita tahu bahwa cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0 dan cos 45 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 2. Maka mari kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam pecahan. Sehingga menjadi 0 dibagi akar 2 dikali setengah akar 2 dikurangi 1. Maka menjadi seperti berikut, 0 dibagi akar, akar 2 dikurangi 1. Dan kita mengenal sifat bahwa apabila ada 0 dibagi A, itu hasilnya 0 teman-teman. Apabila A-nya tidak sama dengan 0, maka hasil dari 0 dibagi akar, akar 2 dikurangi 1 adalah 0. Maka opsi yang benar adalah yang A. Cukup sekian dari video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.